selamat menikmati dan pembahasan yang kedua yaitu tawaran solusi penyelesaian masalah dalam pengelolaan kelas disini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu identifikasi masalah dalam pengelolaan kelas permasalahan dalam pengelolaan kelas itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu bersifat individual atau perorangan dan bersifat kelompok pada dasarnya masalah individual maupun kelompok itu seringkali tidak dapat dipisahkan karena menyatu satu sama lain namun apabila ingin menangani dan menyelesaikan sebuah permasalahan guru dapat terlebih dahulu membedakan antara keduanya supaya penyelesaian dapat dilakukan dengan baik ada pun faktor-faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kalgori umum yaitu masalah-masalah yang muncul dari guru, siswa, dan lingkungan hal tersebut akan saya paparkan pada pembahasan berikut nah yang pertama adalah masalah-masalah yang ditimbulkan dari guru masalah yang pertama yaitu pribadi guru yang sangat mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang dapat menimbulkan masalah di dalam kelas lalu yang kedua adalah guru yang membiarkan peserta didik atau siswa berbuat salah yang ketiga lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didik dan yang keempat kurang menghargai peserta didik dan yang terakhir adalah kurang adanya rasa humor saat pembelajaran di kelas nah yang kedua adalah masalah-masalah yang timbul dari peserta didik yang pertama adalah siswa yang suka membadut atau berbuat aneh yang semata-mata untuk mencari perhatian di kelas dan yang kedua adalah anak yang memiliki rasa permusuhan atau menantang terhadap peraturan dan yang ketiga adalah anak yang berkeinginan berbuat segalanya yang dikuasai secara sempurna yang ketiga adalah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan yang pertama adalah lingkungan rumah atau keluarga seperti kurang perhatian, ketidakteraturan, pertengkaran, sibuk urusan masing-masing, dan masa bodoh lalu yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal seperti lingkungan kriminal, lingkungan bising, dan lain-lain yang ketiga adalah lingkungan sekolah seperti kelemahan kurikulum, kelemahan manajemen kelas, dan kurangnya fasilitas lalu yang keempat adalah situasi sekolah seperti hari-hari libur atau sesudah libur pergantian pelajaran, pergantian guru, dan bau-bau yang timbul dari kantin atau toilet, dan lain-lain nah, dalam permasalahan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua sisi tadi yaitu masalah perseorangan dan masalah kelompok yang pertama adalah masalah perseorangan penggolongan terhadap masalah perseorangan ini didasari oleh anggapan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan merasa dirinya berguna dengan kata lain, ia sadar akan eksistensi dirinya dan ia butuh pengakuan dari lingkungannya apabila seseorang tidak menemukan atau terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi maka ada kecenderungan orang yang bersangkutan mengalami penyimpangan dalam tingkah lakunya seseorang akan merasa diakui berada di lingkungannya itu cukup hanya dengan disapa, tetapi bagi individu yang lain membutuhkan perlakuan yang lebih dan disertai dengan pujian-pujian nah, penyimpangan tingkah laku yang bersifat perorangan ini dibagi dalam empat kategori yaitu tingkah laku mencari perhatian, tingkah laku mencari kekuasaan, tingkah laku menuntut balas, dan tingkah laku memperlihatkan ketidakmampuan keempat, masalah individu ini akan tampak dalam berbagai bentuk tindakan atau perilaku menyimpang yang tidak hanya akan merugikan diri sendiri, akan tetapi juga merugikan orang-orang yang di sekitarnya lalu untuk masalah kelompok, jadi masalah kelompok itu terdapat dua permasalahan yaitu kurangnya kekompakan dan identifikasi masalah nah, kurangnya kekompakan ini, diantaranya peserta didik akan terlihat ketika muncul konflik di dalam jadwal pergantian guru dan lain-lain jika hal tersebut terjadi, sebenarnya peserta didik sedang memberikan reaksi terhadap suatu ketegangan tertentu mereka menganggap perubahan yang terjadi dapat membawa akibat buruk bagi kelompok nah, guru yang baik seharusnya membimbing peserta didik untuk melakukan dan menyadari etika, budaya, serta moral yang berlaku di lingkungan peserta didik tinggal guru bukan hanya berperan sebagai pemberi informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik tetapi juga sebagai fasilitator, teman, dan motivator lalu permasalahan yang kedua yaitu identifikasi masalah masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut yang pertama adalah pengarahan yang kedua adalah metode dan penyajian materi pembelajaran nah, masalah-masalah merupakan suatu yang dengan mudah menghinggapi tubuh siapapun penyebab masalah dapat berasal dari faktor fisik seperti pusing, kesemutan, gatal, dan masih baik lagi sedangkan penyebab yang berupa faktor pesikis yang lain, rasa bosan, susah, tertekan, bingung, dan lain sebagainya konflik tidak hanya terjadi antara murid dan guru namun melibatkan kebutuhan dua belah pihak oleh karena itu dikatakan bahwa problem dimiliki oleh kedua belah pihak penyelesaian masalah dalam manajemen kelas masalah-masalah yang timbul dalam manajemen kelas harus segera diselesaikan proses penuntasan masalah dalam manajemen kelas menurut Johar Purnama itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah siswa itu lalu yang kedua menganalisis masalah yang terjadi dan yang ketiga adalah menilai alternatif pemacahan masalah tersebut untuk pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Aini solusi dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kelas yang pertama mengidentifikasi masalah dalam langkah ini guru mengenal atau mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam kelas berdasarkan masalah tersebut guru mengidentifikasi jenis penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang input serta didik melakukan penyimpangan tersebut kemudian guru menyimpulkan latar belakang dan sumber-sumber dari penyimpangan kemudian guru menentukan alternatif-alternatif penanggulangannya yang mana guru melaksanakan monitoring dengan maksud menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan ada pun dalam penyelesaian masalah sangat dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan menurut Najib Khalil Al-Amir yang dikutip oleh Abu Dinata di dalam lapangan pengelolaan kelas dijumpai adanya berbagai pendekatan yang pertama pendekatan kekuasaan yang mana diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik guru yang menggunakan pendekatan ini dapat menggunakan berbagai strategi antara lain membuat dan menjalankan peraturan mengeluarkan pengarahan dan perintah memberikan teguran atau perintah dan mengadakan pengawasan yang mana pendekatan ini menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas yang kedua pendekatan ancaman yaitu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik yang dilakukan dengan cara memberi ancaman seperti melarang, mengejek, menyindir, memaksa, dan sebagainya yang ketiga pendekatan kebebasan adalah mengupayakan terciptanya kebebasan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu kapan dan dimana saja yang mana dapat diartikan sebagai suatu proses yang membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan dimana saja yang keempat pendekatan resep pendekatan resep pengelolaan kelas dengan pendekatan resep adalah sebuah pengelolaan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam menghadapi sebuah masalah atau situasi yang terjadi yang terjadi dalam kelas yang kemudian pendekatan pengajaran pendekatan pengajaran adalah pengelolaan kelas yang didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah kemudian pendekatan pengubahan pendekatan pengubahan tingkah laku melalui pendekatan pengubahan tingkah laku pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik dalam hal ini peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik nomor tujuh pendekatan emosi dan hubungan sosial adalah pengelolaan kelas yang yang didasarkan pada pendekatan psikologis, klinis, dan konseling atau penyeluhan yang delapan pendekatan kelompok pendekatan kelompok ini dimaksudkan untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial dengan menempatkan proses kelompok sebagai yang paling utama yang terakhir pendekatan elektris yaitu pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan yang berdasarkan situasi yang dihadapinya sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh